Al-Fatihah 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 Orang-orang Arab itu kalau mengejak huruf-huruf hijaiyah, itu satu hurufnya dua harokat. Jadi misalnya, A, B, T, jadi dua harokat atau satu ayunan suara. A, B, T, 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 T. Ini huruf hijaiyah, aslinya dua harokat. Jadi bukan satu harokat, bukan A, B, T, 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 T. Kalau itu satu harokat, hanya menyebutkan satu huruf. Tapi kebiasaan, panjangnya itu dua harokat. Maka mat, tobi'i. Itu asal kata dari tobi'i. Tobi'i itu tabiat, kebiasaan. Harfi adalah huruf. Huruf. Jadi kalau mat, tobi'i, harfi berarti huruf-huruf rangkaian mukoto'ah, huruf-huruf mukoto'ah yang dibaca panjang dua harokat. Itu pengertiannya ya, ada lima hurufnya. Ha, iya, po, ha, ro. Jadi diingat. Pembagian yang ketiga, ada delapan huruf yang dibaca panjang enam harokat. Ada huruf-huruf mukoto'ah, ada delapan huruf yang dibaca panjang enam harokat. Hurufnya yaitu, Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, of, sod. Jika dirangkai, kalau untuk mengingat rumusnya, menjadi Kam asal naqos, atau kalau ada yang rumus lain, naqosot asalukum. Sama ya, yang penting hurufnya. Diperhatikan hurufnya ada delapan huruf. Huruf kaf, mim, ain, sin, lam, nun, of, sod. Delapan huruf ini dibaca panjang enam harokat. Pemakai panjang matlazim harfi itu enam harokat. Enam harokat. Dari delapan huruf ini dibaca panjang enam harokat. Kecuali huruf ain. Ada satu huruf yang pengecualiannya, yaitu huruf ain. Kenapa huruf ain? Karena, nanti dijelaskan ya, Huruf ain ini boleh dibaca panjang enam harokat, Boleh juga empat harokat. Tetapi, kembali lagi, mayoritas ulama khiro'ah memakai panjang enam harokat untuk matlazim harfi pada huruf ain. Jadi, berarti untuk mudah mengingatnya, samain aja enam harokat. Tetapi, kalau ada rangkaian yang panjang seperti di Quran surah Maryam, Ada huruf ain, kalau enggak sampai nafasnya untuk enam harokat, Maka boleh empat harokat. Kenapa huruf ain cuma satu yang boleh empat harokat? Karena huruf ain, jika diejak, itu huruf tengahnya adalah huruf lin, bukan huruf mat. Sedangkan, tujuh huruf yang lain, itu jika diejak tulisannya, Itu maka tengahnya semuanya adalah huruf mat. Jadi, itu ya kenapa huruf ain yang boleh dibaca enam atau empat harokat. Sampai sini dulu, sebelum kita lanjutin, ada yang ingin ditanya? Ustazah, tadi yang huruf, kecuali huruf ain, karena dia adalah huruf apa itu tadi? Karena, kalau diejak, tulisan huruf ain, nanti kita ada penjelasannya ya. Huruf ain, itu iya sukun, ain kan fathah ya. Sebelumnya fathah, maka huruf lin. Karena huruf di tengahnya, huruf ain, huruf di tengahnya adalah huruf lin, bukan huruf mat. Sedangkan, yang ketujuh huruf yang lain, selain huruf ain, itu di tengah-tengahnya selalu huruf mat. Semuanya huruf mat. Jadi, huruf mat ada tiga kan? Waw sukun sebelumnya domah, ya sukun sebelumnya kasroh, halif sebelumnya fathah. Iya. Kalau huruf lin ada dua. Ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah. Iya. Baik. Ada yang lain ditanya? Masih ada yang ingin ditanyakan yang lain? Masih bingung ada sampai sini dulu? Jadi, yang perlu diingat, ada dibagi tiga. Yang tidak dibaca panjang, hanya satu huruf alif. Ustazah, bukannya waw sukun sebelumnya domah, ya bukan fathah. Kalau mat. Iya. Iya, huruf mat waw sukun sebelumnya domah. Iya. Tadi kan Ustazah bilangnya fathah. Waw sukun sebelumnya domah, alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh. Akhwan ya, kadang-kadang mulut itu tidak selaras dengan yang ingin disampaikan apa, yang keluar apa. Akhwan, Akhwan. Iya. Jadi, huruf mat ada tiga. Waw sukun sebelumnya domah, ya sukun sebelumnya kasroh, alif sebelumnya fathah. Kalau lin, waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah. Jadi, semuanya fathah kalau huruf lin, ya. Sudah, enggak ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya, faham. Insya Allah nanti kita berlatih. Cara mengingatnya, kalau huruf yang tidak dibaca panjang, yang dibaca pendek, kan mudah ya, mengingatnya hanya huruf alif ya, cuma satu ya. Alif, jadi sebutkan saja. Lalu, cara mengingatnya biar mudah, mana huruf-huruf yang dibaca panjang dua harokat, itu di dalam musyad tidak ada tanda bendera. Tidak ada tanda bendera. Kalau kita biasa sebut tanda bendera ya, tanda mat. Jika tidak ada tanda bendera, maka huruf moko to'ah itu dibaca panjang dua harokat. Yang mat, to, bi, i, har, fi. Mat, to, bi, i, har, fi. Kalau yang dibaca panjang enam harokat, ditandai dengan adanya lambang bendera. Di atas huruf yang dibaca panjang enam harokat. Huruf moko to'ah. Nah, itu yang harus diingat. Itu yang harus diingat. Jadi, lebih mudah. Kalau Umahat mungkin sulit menghafal yang rumusnya mat, to, bi, i, har, fi lima huruf. Yang mat, laz, i, har, fi, lapan huruf. Maka ingatinnya itu saja. Kalau yang mat, to, bi, i, har, fi, tidak ada tanda bendera di atasnya. Kalau yang mat, laz, i, har, fi, yang dibaca enam harokat, ada tanda panjang, tanda mat yang seperti bendera. Ya, Umahat ya? Faham ya? InsyaAllah. 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 Kita berlatih yang satu huruf dulu ya. Satu huruf dulu. Nah, ini. Sebentar. Ya. Huruf muqot to'ah yang ada di Quran surah of, selalu di ayat pertama ya. Karena pembuka surah. Ya. Fahatihus suwar. Pembuka surah. Nah, ini. Ada lambang bendera. Ya, di atasnya ya. Ada lambang mat. Nah, ini berarti dibaca panjang berapa harokat? Enam. Enam. Kan tadi sudah dikasih kuncinya. Kalau yang ada tanda bendera, maka dibaca panjangnya enam harokat. Nah, dilihat di sini. Of, huruf of, jika di eja, ya, atau ditulis satu persatu hurufnya, of berarti enam harokat ya. O, matnya ini yang enam harokat. Ya, lalu fa, sukun. Kan of. Of. Ya kan? Huruf of. Nih, bacaannya of. Tetapi karena ini mat lazim harfi, maka matnya ini dibaca panjang enam harokat. Jadi, panjangkan sampai enam harokat. Kalau mahat masih bingung, gimana cara membaca enam harokat? Boleh pakai hitungan jari? Ya, boleh. Tapi insyaAllah kalau sudah terbiasa nanti bisa. Fa, sukunnya, sempurnakan sifat-sifat huruf fa. Alifnya ini, alifnya ini mat ya, berarti kan? Alif sebelumnya fathah. Ini kan matnya ya. Nah, maka kalau yang enam harokat, huruf pertengahannya selalu huruf mat. Wa, sukun sebelumnya domah, alif sebelumnya fathah, alif sebelumnya fathah. Nah, maka enam harokat ya. Yang mat lazim harfi. Alif mengikuti huruf sebelumnya. Alif, cara membaca alif atau matnya, lihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya huruf tebal atau huruf tipis? Huruf tebal. Huruf istilah ya. Sebelumnya, berarti alifnya juga terikut tebal. Jadi, jaga ketebalan huruf of, mat enam harokatnya tetap tebal. Karena alif mengikuti huruf sebelumnya. Nah, kita berlatih. Fah-nya sempurna kan? Fah-nya sempurna kan? Ketebalan ya. Tebalan, angkat pangkal lidah. Enam harokat. Nah, ini begitu juga huruf nun. Nun ada lambang bendera, ada lambang mat. Berarti dibaca panjang berapa harokat? Enam harokat. Enam harokat. Nah, nun kalau diajak nun. Ya kan? Nun. Ya, karena ini kan matnya. Ya, karena enam harokat kan? Waw sukun sebelumnya Tomah ini adalah huruf mat. Maka panjang kan U. Kalau waw sukun sebelumnya Tomah, vokal yang keluar adalah huruf U. Maka U-nya yang panjang enam harokat. Ya. Dan terakhirnya nun sukun kan? Nun huruf tipis. Ya, karena ini Tomah. Jadi tipis kan? Nun. Nun sukun kasih. Mbak Iniah. Tapi enggak boleh panjang-panjang. Ya. Jangan panjang-panjang Mbak Iniah pada nun sukun. Kasih en. Sedikit aja di akhir. Ya, untuk menyempurnakan sifat nun, yaitu Bainiah. Sedikit mengalir. Suaranya sedikit mengalir. Jadi, apa namanya? Tidak tertahan, tapi juga tidak terlalu mengalir suaranya. Jadi sedikit. Ya, antara syidah dan rokhwah. Jadi ada Bainiah, ya. Sifat huruf nun. Ya. Kita lanjut ke huruf. Kalau tadi nun, itu di Quran surah Al-Qolam. Ya. Ayat ke-satu. Selalu di ayat pertama, ya. Ya. Kita lanjutkan ke huruf, yang satu huruf Mekoto'ah, yaitu huruf Sode. Sode. Di Quran surah Sode, ayat ke-satu. Ada lambang, seperti bendera. Berarti dibaca panjang berapa harokat? Enam harokat juga. Enam harokat. Nah, ini kita kalau kita heja. Sode. Sode. Nah. Sode. Kalau dia enggak dibaca panjang. Ya. Kalau bukan Mekoto'ah. Tapi karena kita lagi belajar Mekoto'ah, maka matnya ini kan mat. Alif sebelumnya Fathah. Matnya berarti berapa panjang harokat tadi? Enam. Enam. Alif mengikuti huruf sebelumnya. Berarti alifnya dibaca tebal atau tipis? Tebal. Tebal. Karena Sode adalah huruf tembal ya. Lalu Dalsukur, apa hukumnya? Mantul. Memantul. Kolkola. Ya. Maka sepanjang enam harokat, itu alifnya tembal. Mengikuti huruf sebelumnya, yaitu huruf tembal, huruf istilah, yaitu huruf Sode. 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 Paham ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Sampai sini, sebelum kita lanjutkan ke yang dua huruf, nanti kita berlatihnya satu huruf dan dua huruf. Ada yang mau ditanya? Atau masih bingung? InsyaAllah kalau satu huruf masih mudah ya? InsyaAllah Ustazah. Nah ya, karena lihat tanda mat di atasnya ya? Lihat tanda mat di atasnya ya? Kalau ada tanda bendera, berarti enam harokat ya? Ingetin. InsyaAllah kalau satu huruf masih belum bingung ya? Pokoknya ingetin aja. Kalau ada lambang bendera, berarti enam harokat. InsyaAllah ya? Ya Ustazah. Ya. Kita lanjut ke yang, apa namanya, dua huruf ya? Karena waktu, kita nggak bisa selesai hari ini, kita baru satu huruf dan yang dua huruf dulu ya? InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan. Ya. Kalau tadi satu huruf, maka ini ada dua huruf. Ya. Ada dua huruf. Ini nggak ada tanda, maka dibaca panjang berapa harokat? Dua. Dua harokat ya. Karena masuk ke matobi'i, matobi'i harfi, yang dibaca panjang dua harokat. Yaitu hayunto huru ya. Hayato haro. Nah, maka dibaca panjang dua harokat. Nah, berarti, nih, dua harokat nih, matobi'i kan? Ya. Alif sebelumnya fathah. Makamat, tobi'i harfi ya. Dua harokat. Lalu huruf mim, ada tanda, bendera berarti dibaca panjang berapa harokat? Enam harokat. Enam harokat. Kalau yang enam harokat, huruf tengahnya selalu huruf mat. Iya kan? Ya sukun sebelumnya kasroh. Matnya ini yang enam harokat. Kalau ya sukun sebelumnya kasroh, berarti, vokal yang keluar huruf apa? I. 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 Ya. Berarti I-nya yang panjang enam harokat ya. Paham ya? Ya, Masya Allah. Dari H ke mim, ada hukum tajud nggak? Amin. Dari, dilihat. Mim. Nggak ada. H ke mim, nggak ada kan? Nggak ada. H ke mim, tidak ada. Berarti nggak ada hukum tajud antara huruf H sama mim. Maka dibacanya H-nya dua harokat, mim-nya enam harokat. Ya, Masya Allah. Jadi, ha-mim. Mim sukun kasih bayini ya. Mim sukun, sama dengan nun sukun kasih bayini ya. Ha-mim. Seperti itu bacanya. Lanjut ya. ke huruf di Quran Surah Yasin. Ya, ayat pertama. Nah, kan dilihat nih, huruf Y-nya nggak ada tanda baca kan? Nggak ada tanda mat kan? Iya. Nah, maka dibaca panjang berapa harokat? Dua. Dua harokat. Dua harokat. Kalau di mushab standar cetakan Indonesia, itu kalau pun ada tanda mat, alif berdiri ya. Alif kecil ya. alif kecil berdiri ya. Iya. Karena itu matobi harfi ya. Menunjukkan matobi harfi. Tapi kalau di mushab standar cetakan Madinah, Usmani, itu tidak ada tanda mat ya. Tidak ada tanda mat. Iya. Berarti ya, dibaca panjang berapa harokat? Dua harokat. Dua harokat. Sin, berapa harokat? Enam harokat. Enam harokat. Nah, ini kita lihat nih. Iya. Dua harokat kan? Iya. Matobi ini kan? Alif sebelumnya fathah dua harokat. Ini jika dijabarkan gitu hurufnya ya. Sin, sin, yak sukun, nun sukun. Panjangnya ini, yang i, i-nya ini, yang enam, hak harokat. Karena sinnya enam harokat. Jadi, yak dua harokat, sinnya enam harokat. Lalu dari yak ke sin ada hukum tajutnya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak ada. Tidak ada hukum tajut. Tidak ada hukum ikhfa, tidak ada hukum irom. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Jadi, kita baca ya. yasin. Nun sukun ingat, kasih bayinya. Malir. Yasin. Nah, lanjut ya. Di Quran surah An-Namal, ayat satu, bacaannya, osin, huruf po dengan huruf sin. Nah, kalau tidak ada lambang bendera, berarti berapa harokat? Dua harokat. Dua harokat. Berarti masuk, huruf apa ini? Matobi. Huruf mokoto'ah. Matobi'i harfi. 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 Harus disebutkan harfinya, kalau mokoto'ah ya. Matobi'i harfi. Harfi. Yang dibaca panjang dua harokat. Lalu huruf sin, berapa harokat? Enam harokat. Enam harokat. Nah, ini kita lihat. Penjambarannya kita lihat. Dari huruf to. Alif sebelumnya fathah. Maka dua harokat kan dibaca panjang? Iya. Iya. Lalu sin. Nah, setiap yang enam harokat, tengah-tengahnya selalu huruf mat. Iya. Ya, sukun sebelumnya kasroh. Ya. Nun, sukun. Di akhirnya. Karena bacaannya sin, sin. Kan, kalau dia hurufnya sin. Kalau hurufnya kan sin. Berarti sin, kasroh, ya, sukun, nun, sukun. Ya, kita baca ya. Porsin. Porsin. Ya. InsyaAllah. Sampai sini? InsyaAllah faham ya, Umat ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita berlatih. Satu-satu. Sebelum kita berlatih, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Tidak ada? Pertes banget. Cukup? InsyaAllah faham ya? InsyaAllah cukup, Zaza. Ya, MasyaAllah. Mohon dibantu. Uti Nana, panggil jamah yang masuk duluan. Uti, Ustada, saya izin menyimak aja Ustada, ini kok keburukan di jalan, Ustada. Yang penting ilmunya di ini ya, dapet ya. Sampai bawa buku Ustada. MasyaAllah. MasyaAllah. Ya. Berarti Mbak Ibu Eli silahkan. Ibu Eli Nasti silahkan. Ibu Eli Nasti. Tauh, Basmalah, karena ini awal surah. Boleh yang lain, nanti tinggal taut aja. Basmalahnya udah diwakilin dengan Bunda Nasti yang awal ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MasyaAllah. Tafadol. A'udzubillahiminashshaytunirrojim. Langsung dibaca. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung dibaca ya, Ustada. Iya. Mata'adid risukun pada Basmalah. Usahakan al-jauh. Jangan masuk ke rongga hidung. Bismillahirrohmanirrohim. Diulang ya Basmalahnya. Naam, Ustada. Bismillahirrohmanirrohim. Alirkan. Keluarkan dari rongga mulut. Jangan ada mengalir ke hidung. Jangan naik ke atas. Ya, lanjut. Tebalkan lagi. Matnya tebalkan lagi. Karena alif. Alif. Alif mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tebal, maka alifnya tebal. Ini kan alifnya mat ya. Berarti matnya namharokat itu tetap tebal. Coba diulang. Fa-nya sempurnakan sifat huruf Fa. Hamas. Namun, Ustada. Hamas, rohwah ya. Fa. Fa. Jadi, tampakan. Tebalkan lagi. Angkat pangkal lidah. Kof adalah huruf tebal. Huruf tebal. Pangkal lidah angkat lagi. Namun, Ustada. Ya, nggak apa-apa. Dilatih ya. Pangkal lidahnya angkat. Setiap huruf istilah, pangkal lidah angkat. Sekali lagi ya, Pak Ustada. Tempat tebal lagi. Boleh. Bismillah. Bismillah. Bagaimana, Ustada? Sepanjang matnya itu tebal. Tebal terus. Iya, Ustada. Karena alif mengikuti huruf sebelumnya. Iya, Ustada. Iya, sekali lagi. Masya Allah, nggak apa-apa. Dilatih ya. Memang kalau, ya. Karena panjang ya. Matnya panjang. Sedangkan matnya harus tebal. Ya, nggak apa-apa. Dilatih. Lanjut. Lanjut. Matnya, setiap bunyi mat itu dari rongga mulut. Al-Jawuf. Keluarkan lagi dari Al-Jawuf. Jangan naik. Kedepan. Lurus. Nun. Mau nyongin mulutnya sempurna sampai membentuk bulatan. Nah, Ustada. Nun. Jangan ambil ancang-ancang. Nun. Tapi langsung. Nun. Nah, Ustada. Nah, Ustada. Nun. Kasih bayi ini ya. Nun sukunnya ya. Nun. Nun. Masya Allah. Ya, lanjut. Berlatih. Sada. 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 Tebalkan lagi. Alifnya tebalkan lagi matnya. Sada. Kan itbalk juga. Itobak. Terkepung. Sada punya sifat istilah. Punya sifat itobak. Sada. 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 Insya Allah ya. 6 harokat ya. Sada. Sada. Insya Allah ya. Dilatih lagi tebal matnya. Dilatih lagi tebal matnya ya. Sepanjang itu Ustada saya. Ya, karena memang Alif mengikuti huruf sebelumnya. Ya, cara membaca mat itu lihat huruf sebelumnya apa. Cara membaca Alif. Kalau huruf sebelumnya huruf tebal, maka tebalkan. Ya. Ya. 6 harokat. Lanjut. Hami. Hanya. Hanya itu. 6 harokat sada ya. Hanya berapa harokat kan? Gak ada tanda bendera. Minya yang 6 harokat. Sada. Iya. Hanya berapa harokat? Ada 2 harokat. 2 harokat. Yuk. Bismillah. Hamiin. Dihulang sekali lagi. Hamiin. Masya Allah. Aksan ya. Masya Allah. Lanjut. Iya. Iya. Iya-nya berapa harokat? Gak ada tanda bendera. Iya-nya 2 harokat. Iya-nya. 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 Diulang. Iya-nya. Iya-nya. Apa namanya? Iya. Jangan terputus ya. Iya-nya 2 harokat. Iya-nya. Iya-nya. Coba diulang sekali lagi. Iya-nya. 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 Ahsan. Masya Allah. Lanjut. Pusin. Angkat lagi pangkal lidah. Pusin. 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 Ahsan. Masya Allah. Faham ya? Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Jadi diingat-ingat kuncinya apa tadi. Kalau gak ada tanda lambang bendera berarti 2 harokat. Kalau yang ada tanda bendera berarti 6 harokat. Insya Allah. Kalau masih 1 huruf, 2 huruf. Masih faham ya. Karena belum ada pertemuan hukum tajwid. Dari huruf pertama ke huruf kedua. Nanti kalau yang sudah ada. Pertemuannya baru agak di hati-hati lagi. Lebih dipahami lagi. Masya Allah. Insya Allah faham. Sampai sini ada yang ingin ditanya? Masih bingung ada? Enggak? Insya Allah faham. Tadi gak perhatikan yang di sampingnya. Tanda bendera. Oh Masya Allah. Ya, ya, ya. Ya, ya. Semoga Allah mudahkan ya. Barakalauhufik. Wafiki barukullah. Syukuran Zaza. Jazakilafairun. Kasyirun. Wa'ayakum. Selanjutnya Bunda Sati. Bunda Sati. Oh Bunda Sati tadi masih di jalan. Jadi beliau minta belakangan. Oh iya. Berarti saya usah aja. Ya. Afadol. Afadol. Afadol Umi. Baru nyampe. Satu lagi ya. Satu lagi. Ustinana dulu ya. Ya, ya. Sudah Afadol. Bentar sih. Tapi suara saya terdengar jelas saja. Jelas, jelas. Alhamdulillah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Afadol. Afadol. InsyaAllah. Hamas, rohwanya jangan terlalu panjang. Diulang. Fanya, hurfanya. Fak sukunnya. Afadol. Tapi tampakan kayak yang pertama. Afadol. 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 Ya, insyaAllah. Jadi alifnya, matnya sepanjang enam harokat itu tebal ya. Karena Afadol adalah huruf istilah. Huruf tebal ya. Ingat, ingat. Ya, insyaAllah. Lanjut. Noon. Diulang sekali lagi. Noon. Kurang. Harokatnya kurang. Tambah. Noon. Ahsan. Jangan kepanjangan bayi niahnya. Noon. Noon. MasyaAllah. Jangan kepanjangan ya bayi niahnya. Hati-hati. Ya, lanjut. Sode. Tambahkan lagi itbaknya. Sode. Sode. De. Jangan de. De. Kubrok ya. Kolkola kubrok ya. Kolkola kubroknya. Sode. Sode. MasyaAllah. Jangan diakhiri dengan Hamzah. Dilatih. Kolkola kubroknya jangan diakhiri dengan Hamzah. Ya. Gak apa-apa. Dilatih. Lagi. Cukup. Muruk. Ya. Lanjut. Hamim. Tiulang. Hamim. Tambah lagi Hamz pada H. 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 Bersihkan lagi. Hamim. Hamim. Tobi. Harfinya jangan terlalu panjang. Satu ayunan suara aja. Hamim. Hamim. Masih kepanjangan. H. Segitu aja. Hamim. 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 Mbak Indiahnya jangan kepanjangan. Mim sukun ya. Hamim. Hamim. Segitu aja. Mim. Jangan kepanjangan. Mbak Indiahnya. Mbak Indiahnya. Hamim. Cukup segitu. Mbak Indiahnya ya. Jangan terlalu panjang. Masya Allah. Lanjut. Ya. Yasin. Jangan terputus ya. Jangan seperti terjedah ya. Yasin. 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 Kurang harokatnya tambah sedikit lagi. Mbak Indiahnya kurangin. Diulang. Yasin. Masya Allah. Jadi ingat panjang. Udah ngerasa panjang. Kalau kita baca enam harokat itu udah panjang. gitu ya. Lanjut. Tosin. Ahsan. Masya Allah. Jadi dijaga. Mbak Indiahnya. Padanun sukun. Mim sukun. Segitu ya. Jangan terlalu panjang. Masya Allah. Barakallahu fiq. Waktinana. Assalamualaikum. Ustazah. Baru ini masuk. Ada. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Belanjut. Silahkan. Masa itu siap. Ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Ustazah. Maksudah. Bimbingannya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Masya Allah. Sifatul huruf. Faknya disempurnakan. Fak sukunnya. Sempurnakan. Hamas. Dan. Rohwarahnya. Coba. Sekali lagi. Ahsan. Masya Allah. Jadi. Sepanjang. Enam harokat matnya itu. Tebal ya. Tetap tebal ya. Ya. Karena alif mengikuti huruf sebelumnya. Ingat-ingat. Alif mengikuti huruf sebelumnya. Jadi kalau huruf sebelumnya huruf tebal. Berarti tebal ya. Ya. Lanjut. NUN. Jangan ambil ancang-ancang. Harokat. Huruf. Sifatul huruf. Harokat. Itu berbarengan. Keluarnya. NUN. Jadi jangan. NUN. NUN. Langsung. NUN. Baik. NUN. Ahsan. Ingat-ingat. Jangan ambil ancang-ancang setiap huruf ya. Baik. Lanjut. SODE. Masya Allah. Tambahkan lagi itbaknya. FU. FU. Naikkan suara. Naik lurus ke atas. Itbak. Terkepung. FU. SODE. 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 Insya Allah ya. Jadi. Karena SODE adalah punya sifat istilah dan itabak. Ya. Maka. Gendutin lagi. SODE. BOTE. TOE. ZOE. Itabak. Jadi terkepung. Jadi dia kayak bulat. Di dalam tuh kayak. Kayak bulat gitu ya. Masya Allah. Itulah kira-kira ininya. Gimana? Ya. Terkepung. Iya. Masya Allah. Ya. Lanjut ya. Ke yang dua huruf. Ya. Dibersihkan lagi. Hamim. Masya Allah. Ha. Ha. Dibersihkan lagi. Hamasnya. Hamim. 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 Ahsan. Bayiniahnya jangan terlalu panjang. Coba diulang sekali lagi. Hamim. Masya Allah ya. Jadi. Bayiniah pada nun sukun. Mim sukun. Jangan terlalu panjang. Yang penting udah jelas bahwa mengalir sedikit. Ya. Masya Allah. Lanjut. Ham. Oh. Bawa ya. Boleh? Oh. Hmm. Yesin. Hmm. Masya Allah. Ulang sekali lagi. Yesin. Jangan ambil ancang-ancang harokatnya. Ya. Langsung. Yesin. Ya. Jangan. Ya. Jangan diayun. Yasin. Yasin. Hmm. Masya Allah. Ahsan. Ya. Ingat-ingat. Jangan diayun harokatnya. Lanjut. Tosin. Hmm. Jangan ragu-ragu. Matobi harfinya. Dua harokat. Selesaikan dulu. Tosin. Jangan kepanjangan juga. Satu ayunan suara. Tosin. Tosin. Ahsan. Masya Allah. Masya Allah. Ahsan. Ya. Jadi ingat-ingat tadi. Jangan mengayun harokat. Jangan. Apa namanya. Mengambil ancang-ancang setiap huruf. Langsung. Huruf. Sifatul huruf. Harokat. Berbarengan keluarnya. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Jajakilah khoyur saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nita silahkan. Bunda Nita. Ya. Terima kasih. Tina Nita. Assalamualaikum. Saja. Kondimingan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. A'udzubillahimina syaitonirrojim. Kof. Insya Allah. Angkar lagi pangkal lidahnya. Lalu matnya tebalkan lagi. Sama kayak huruf. Kof. Kof. Jadi jaga ketebalan sepanjang 6 harokat. Alifnya. Mat alifnya. Itu jaga ketebalannya. A'udzubillah. A'udzubillah. Kof. Ahsan. Masya Allah. Hamas. Rohwahnya jangan terlalu panjang. Kepada di Fak Sukun ya. Secukup ya. Tapi tampak. Coba diulang. Kof. Insya Allah. Angkar lagi pangkal lidahnya. Biar tebal ya. Kof. A'udzubillah. Kof. Kof. Ahsan. Masya Allah. Lanjut. Nun. Jangan ambil ancang-ancang. Nun. Langsung ke huruf Nun. Langsung ke harokat. Nun. Baik. Nung. Ahsan. Lanjut. Soda. Tambah lagi itmaknya. Buletin lagi. Gendutin lagi. Soda. Soda. Insya Allah. Sekali lagi. Soda. Jangan berhenti di D. Jangan berhenti di Soda. Jangan. Tapi langsung. Soda. Soda. Jangan berhenti. Jangan berhenti di Soda. 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 Masih ya. Ragu-ragu ya. Yang penting ingat. Matnya itu kan. Fathah. Soda yang berharokat Fathah. Maka jangan. Jangan Soda dulu. Baru D. Karena dal sukunya kol-kolah. Iya kan? Soda. Soda. Insya Allah. Nanti gak apa-apa dilatih ya. Insya Allah saja. Silahkan. Ya ustazah. Hamim. Diulang. Hamim. Masya Allah. Jadi. Faham ya. Hanya berapa harokat? Dua ustazah. Dua harokat. Ya. Masya Allah. Mimnya. Mimnya enam harokat ustazah. Masya Allah. Ahsan. Yuk lanjut. Yasin. Ya. Langsung. Ya. Ya. Jangan diayun. Yasin. 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 Tambahkan bayaniah dan sukunya. Ulang. Yasin. Yasin. Yaknya jangan diayun. Yasin. Yasin. Dilatih ya. Jangan mengayun harokat ya. Jangan. Ya. Ya. Tapi langsung. Ya. 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 Lanjut. Ulang lagi ustazah. Ulang lagi ustazah. Boleh. Boleh. Langsung. Ya. Yasin. Insya Allah. Insya Allah. Yang penting paham ya. Ya. Lanjut. Tosin. Nah. Insya Allah. Ulang lagi ya. Tosinya tebalkan lagi. Pangkal lidahnya angkat lagi. Tosin. Tosin. Ahsan ya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai disini. Insya Allah. Tidak kesulitan. Insya Allah ustazah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiqh. Bunda nita. Saki lahongir ustazah. Wa antifajah. Jazaki lahongir. Selanjutnya. Bunda rahmatnya. Silahkan. Kauan bimbingannya ustazah. Masya Allah. Masya Allah. A'udhu billahi minash shaitanir wajim. Langsung ustazah. Iya. Matnya. Enam harokatnya. Panjangkan lagi alifnya. Alif matnya panjangkan. Apa namanya? Tebalkan. Tebalkan lagi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Karena memang matnya panjang. Enam harokat. Lalu matnya alif. Jadi alif mengikuti huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya kof adalah huruf tebal. Maka alifnya juga tebal. Lanjut. Ahsan. Diulang sekali lagi. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah. Tambahkan lagi itibaknya. Gendutin lagi. Sood. Naikin ke atas itibaknya. Sood. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Karena sood punya sifat istilah. Lalu punya sifat. Apa itibaknya. Apa itu bako. Terkepung ya. Terkepung. Ya. Lanjut. Hamim. I. I-nya di ini. Di jaga. Hamim. Masya Allah ya. I. Sepanjang itu I. Turunkan bibir bawah dan rahang ya. Hamim. 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 Ahsan. Lanjut. Yasin. Huruf. Sifat huruf. Harokat. Bareng. Jangan. Iya. Iya. Langsung. Iya. Yasin. Masya Allah. Coba sekali lagi. Yasin. Masya Allah. Ahsan. Lanjut. Masya Allah. Sekali lagi. Masya Allah. Ahsan. Masya Allah. Insya Allah faham ya. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Jazakilah khair. Masya Allah. Masya Allah. Bu Antifa. Jazakilah khair. Lanjut. Lanjutnya Bunda Sriwati. Bunda Sriwati ada? Bunda Sriwati silahkan. Sudah dibuka. Sudah dibuka. Oh ya. Of. Berapa ya lokat? Tahu duluan. Tahu dulu. Tahu dulu. Afan-afan. Afan-afan. Afan-afan saja. Ini. Yang saja. Afan-afan. 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 Bedakan Hamzah dengan Ayn ya. Pertama Hamzah, kedua Ayn. Kurang 6 harokat, tambah lagi. Tebalkan lagi matnya, mat alifnya, mat alifnya. Tebalkan lagi. Salah, lanjut. Salah, ulang. Nu-un. Bulatkan lagi ya, U-nya ya. Harokat, domah-nya ya. Nu, sampai monyong. Monyongnya ngebentuk bulatan. Nu-un. Nu-un. Insya Allah, lanjut. Salah, lanjut. Salah. Fuh, fuh, langsung. Dan, dan, dulu. Fuh, fuh, fuh. Fuh, fuh, fuh. Salah, lagi. Fuh, fuh. Angkat. Fuh, fuh. Fuh, fuh. Insya Allah. Jadi, istilah, lalu itobak. Fuh, yes. Menuju. Jut. Hamim. Ha, ha. Dari tenggorokan bagian tengah. Bersihkan lagi. Ha, ha. Hamim. Ha, ha. Bisa langsung keluar enggak? Jangan, 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 dulu. Tapi, ha, langsung. Hamim. 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 Tambahkan lagi enam harokatnya. Hamim. Masya Allah. Jangan, jangan, jangan kurang. Jangan kurang. Enam harokat. Ya, karena mayoritas ulama kiro'ah memakai panjang enam harokat pada matlazim harfi. Lanjut. Ya, si. Jangan, apa namanya, terburu-buru. Apa namanya, iya, jangan kurang panjangan. Makanya, iya, jangan kurang panjang. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah, ulang. Tembalkan lagi, itmak lagi, isti'alanya tambah. Masya Allah, Masya Allah. Sampai sini, Insya Allah faham ya, Bunda. Ya, Insya Allah. Terbati? Ya, Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu Fik. Barakallahu Fik. Barakallahu Fik. Barakallahu Fik. Jadzakilah haram saja. Waantifa jadzakilah huyir. Selanjutnya, Mbak Uti, silahkan. Mbak Uti. Mbak Uti, silahkan dibuka mikirnya. Iya. Susah banget ditunjuk. Aduh, ya Allah. Mohon maaf. Mohon maaf, oh kamera ya, Ustazah. Iya, lamba usah. Ini ya. Taut dulu, Mbak Uti. Ini sih harokannya berapa kecil teman. Lihat tanda mat di atasnya saja, Mbak Uti. Tanda matnya kalau yang seperti bendera berarti 6 harokat. Oh iya, kelihatan. Bentar. Dari kacamata-kacamata tadi. Kecil sekali tulisannya, Ustazah. Gak bisa digedein? Dibesarin? Di zoom, Mbak? Iya, di penjat-penjatangnya. Ini gimana? Oh, udah, udah, udah. Iya. Assalamualaikum semuanya. Mohon bingungannya, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaywatani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Sekali lagi, Mbak Uti. InsyaAllah. Jangan dinabur ya. Berhentinya. Off. Jangan. Lurus. Off. Jangan kayak ada di, agak naik gitu suaranya. Jangan dinaikin. Iya. Off. Ya, lurus. Ahsan. InsyaAllah. Lanjut. InsyaAllah. Coba diulang lagi, Mbak Uti. Nun. InsyaAllah. Lanjut. Dal-nya. Kol-kolahnya. Jelas kan? Kol-kolah kubroknya. Oh ya. Kurang ya? Kubrok kan di akhir. Tambahkan itbaknya lagi ya. Fo-fo-fo-deh. Fo-fo-deh. Jelas kan? Kol-kolah kubroknya jelas kan? Fo-fo-fo-fo-deh. Ujung lidah di bawah, di pangkal gigi seri bawah ya Ustazah? Huruf so dari mana? Hampir bertemu gigi seri bawah. Hampir. Hampir. Tapi enggak nempel. Enggak nempel. Hampir bertemu dengan gigi seri bawah. Iya. Tapi enggak ketemu. Fo-fo-deh. Jangan berhenti. Jangan ngerem. Fo-fo-deh. Langsung. Iya. Fo-fo-deh. So-fo-deh. Asan. Jadi jangan dierem ya. Jangan dierem. Enggak apa-apa Mbak Uti. Kalau sifatul huruf itu memang harus dilatih. Memang harus berlatih. Enggak apa-apa. Ana juga masih terus belajar itu ya. Kalau sifatul huruf itu. Terutama huruf-huruf yang istilah. Apalagi kalau yang huruf istilah. Lalu itobak lagi. Dobel-dobel dia itu ya. Enggak apa-apa. Seolah dimudahkan Mbak Uti. Kita belajarnya ya. Huruf sifat itu PR saya. Sifat. Iya. Iya. Semua rata-rata sama Mbak Uti. Iya. Kalau huruf-huruf istilah. Huruf itobak. Udah istilah. Itobak. Itu rata-rata butuh berlatih. Ya usada. Iya lanjut. Sudah ya usada. Yang dua huruf. Oh yang ini. Hamim. Eh ini mimnya panjang. Ini kan ada tanda bendera. Kan tadi udah dikasih tahu kuncinya. Hamim. Dijaga aljauh pada bunyi matnya. Hamim. Keluarin dari longga mulut. Hamim. Tambah lagi harokatnya. Masih kurang ke enam harokatnya. Kurang. Hamim. Terputus Mbak Uti. Boleh sekali lagi. Apaan? Hamim. Masya Allah. Masya Allah. San. Lanjut. Yasin. Masya Allah. Sekali lagi. Yasin. Masya Allah. Tampakkan sifat bayinya pada nun sukunnya ya. Dan mem sukunnya. Ya. Lanjut. Lanjut. Otosin. 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 Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah paham ya Mbak Uti ya. Paham. Masya Allah Ustazah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiqh Mbak Uti. Masya Allah ya Ustazah. Sehat-sehat selalu. Amin. Masya Allah. Wa'antifa jazakilah khair. Selanjutnya selamat. Bunda Wati Nur ya. Iya. Uti Nana. Siapa salah ini? Bunda Ustazah. Oh ya. Bunda Wati Nur. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Wa'alaikumussalam. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytunirrojim. Al-Jawuf. Al-Jawufkan lagi. Lalu. Tebalkan lagi matnya. Mat pada alifnya. Tebalkan lagi. Namharokatnya. Dijaga ketebalannya. Diulang. Makhurijul huruf Kof. Berarti pangkal lidah bagian atas. Bertemu dengan langit-langit yang lembek. Yang lembek. Bunda tadi agak keturunan. Jadi kayak ada hames pada huruf Kof. Naikkan lagi. Pangkal lidahnya ke belakang. Kurang ke belakang. Iya, iya. Oh, nggak ada hames dia. Karena, iya. Iya, bisa ada. 800. Iya, sekitar itu. Bunda Henilis, Afwan. Dimute-kan dulu mic-nya. Saya mati. Terus. Berarti yang kita uang kita. Bunda Henilis, Afwan. Dimute-kan dulu mic-nya ya. Sudah usah aja. Iya. Bunda Watinur, dilanjut. Iya, usah-usah. Of. Ahsan. Benar, saya. Kalau tadi awal udah kedengeran hamesnya. Iya, iya. Kalau tadi jadi makhlut huruf Kof tadi itu. Masih tercampur dengan makhlut huruf Kof. Maka tadi udah dengar hames. Padahal of kan nggak hames. Benar, usah-usah. Ya, Masya Allah. Boleh diulang lagi sekali. Ashan, Masya Allah, Masya Allah. Jadi, memang dia deketan, deketan. Of dengan K. Iya, deket sekali, Pak. Of, Kof. Deket banget. Tapi, ya itu tadi. Kalau dia salah ambilnya, maka kayak huruf Kof. Keluarnya lain. Iya, benar. Ada hamesnya. Punya huruf Kof. Lanjut. Noon. Masya Allah. Sekali lagi. Noon. Masya Allah. Lanjut. Sod. Masya Allah. Tambahkan lagi itbaknya. Terkepungnya tambahkan. Suaranya itu naik ke atas. Suaranya naik ke atas itbaknya. Ya, usah-usah. Sod. Ashan, ya. Karena memang punya sifat istilah dan itu tombak. Jadi, angkat pangkal lidah. Iya. Lalu, suaranya naikin ke atas, ke langit-langit atas. Suaranya naikin ke langit-langit atasnya lurus. Lurus. Jadi, naik dulu ke atas, langit-langit lurus. Baru ke depan. Gak apa-apa. Dilatih, insya Allah. Nanti bertambah baik sifat hurufnya. Insya Allah. Nanti satu lagi. Ada berapa? Yang huruf kedua? Dua huruf? Ya. Hamim. Hamim. Insya Allah. Diulang. Hamim. Ha-ha-hamim. Hal-jauhnya, lepaskan lagi suara dari mulutnya. Ya, Usazan. Hamim. Ha-ha-ha. Ya. Ha-ha dari tengah tenggorokan ya. Di ini lagi. Ha-ha. Di apa, latih. Dibersihkan lagi. Hamisnya. Ha-ha. Apa, rokhawahnya juga. Ha-ha. Ha-ha. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Lanjut. Ulang lagi, Ustazah ya. Boleh. Boleh. Ha-min. Ya, ya. Insya Allah. Ya. Lanjut. Yasin. Huruf iya sama huruf sifat mahrot sama barengan. Jangan. Ya. Ya. Sin. Tapi langsung. Ancang-ancang tadi ya. Iya. Tadi ambil ancang-ancang huruf iya-nya. Langsung ya. Boleh. Ulang lagi, Ustazah. Ya. Yasin. Yang pertama kan ambil ancang-ancang tadi ya. Iya bener. Terasa. Ulang. Masih ragu-ragu. Ya. Langsung. Yasin. Yasin. Insya Allah ya. Jangan kepanjangan 6 harokatnya ya. Oke. ya, Ustazah. Ya. Lanjut. Sekali lagi. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah faham ya. Sampai sini. Insya Allah, Ustazah. Faham. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Amin. Barakallahu fiqh. Jazakilah khair usazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antifa jazakilah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masih yang lain? Bunda Enilis siapa? Kenapa? Bunda Gai belum ya? Belum. Iya. Saya siap itu saja. Eh, siapa ini? Ya, benar Bunda Enilis. Setelah ini baru Bunda Gai ya? Iya. Masya Allah, Masya Allah. Pakai atawati. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Aljawufnya lepaskan lagi dari longga mulutnya. Bunyi matnya. Bunyi matnya lepaskan lagi aljawuf. Baik. Baik. A'udzubillah. Tambah lagi matnya. Enam harokatnya. Baik. Faknya. Sempurna kan sifat huruf. Fak sukunnya. Baik. K'af. K'af. Masya Allah. Iya. Lanjut. Baik. Noon. Baik. Ini hanya jangan terlalu panjang. Baik. Ulang ya Bunda. Baik. Baik saja. Noon. Jangan takut-takut juga. Noon. Baik saja. Baik. Sedikit. Baik saja. Gitu ya. Baik. Baik. Saya ulang saja. Noon. Sempurna kan bayiniahnya. Jangan kependekan. Jangan juga kepanjangan. Lanjut. Baik saja. Sada. Insya Allah. Tambahkan lagi itmaknya. Terkepungnya suaranya. Fuh. Fuh. Naik ke atas dulu. Fuh. Baik. Baik. Baik saja. Sada. Jangan berhenti. Langsung. kol-kolah sukun. Dal. Iya. Sudah saja. Sada. Jangan berhenti. Dal-nya kol-kolah kubro. Karena di akhir bacaan kan. Sada. Jelaskan. Kol-kolah kubro. Baik. Baik saja. Sada. Jelaskan ya. Kol-kolah kubro nya. Ya. Dilatih lagi itmaknya ya. Sifatul huruf itobaknya. Dilatih lagi ya. Baik. Gak apa-apa. Ya. Lanjut. Hamim. Hati-hati. Matobi harfinya. Jangan terlalu panjang. Hamim. Baik saja. Hamim. Sekali lagi. Hamim. Kurang. Lazimnya kurang. 6 harokatnya. Ya kurang. Baik saja. Lazim harfinya. Baik. Hamim. Jangan kurang dari 6 harokat. Ya. Jangan kurang. Tadi masih baru 4 harokat tadi. Yang boleh 4 harokat itu hanya huruf A'in. Ya. Kalau yang lain 6 harokat. Ya. Lanjut. Yasin. Matobi harfinya. Jangan terlalu panjang. Baik saja. Yasin. Ahsan. Ya. Ingat-ingat. Matobi harfinya. Hanya 2 harokat. Lanjut. Baik saja. Tosin. Tosin. Dia ulang. Tosin. Sinnya. Matlazim harfinya. 6 harokat. Baik saja. Tosin. Tambahkan lagi sedikit. Baik saja. Tosin. Tosin. Ahsan. Masya Allah. Masya Allah. Diingat-ingat. Yang 6 harokat. Harus 6 harokat. Ya. Membedakan kan. Matlazim harfi. Lazim. Biasa. Di. Di. Apa namanya. Dibaca panjang. Lebih dari 2 harokat. Tetapi. Para ulama. Piro'ah. Mayoritas. Memakai panjang 6 harokat. Bada huruf. Matlazim harfi. Huruf. Burmuqoto'ah. Yang lazim harfi. Yang matlazim harfi. 6 harokat. Masya Allah. Barakallahu fi. Benda lahini. Masya Allah. Waantifa. Jazakilah. Baik saja. Terima kasih. Ustin. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya. Tafadol. Mohon pimpinannya Ustazah. Masya Allah. Bunda Gai. Taut dulu. Maaf. Apa-apa Ustazah. A'udzubillahiminasyaitunirrojim. A'udzubillahimasyaitunirrojim. 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 Masya Allah. Sempurnakan lagi sifatul huruf Fak Sukun ya. Coba sekali lagi. Jelaskan lagi. A'udzubillahimasyaitunirrojim. Suaranya terputus. Koneksinya mungkin. Diulang boleh ya. Maaf ya. A'udzubillahimasyaitunirrojim. Boleh. Masya Allah. Ya lanjut. Nu. Aljawabkan lagi. Matnya. Matnya aljawab lagi. Keluar dari rongga mulut. Keluarin. Nu. U. U. Nu. Nu. Ya lanjut. So. So. De. Diulang sekali lagi. So. De. Enam harokat ya. Matlaizim harfi. Ya. Insya Allah. Ya. Hami. Kedepan lagi. Suaranya kedepankan lagi. Hami. 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 Kalau panjang. Apa namanya. Ilang di ujungnya suaranya. Apa namanya. Bunda Gai. Coba. Dicoba lagi. Dicoba lagi. Hami. Ya. Lanjut. Ya. 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 Si. Ya. Di akhir-akhir hilang ya. Mbak Utin pakai medianya. Pakai HP. Atau pakai laptop. Atau pakai. Tipe atau. Pakai HP. Pakai HP ya. Tapi dia di ujung-ujungnya kenapa hilang ya. Karena sinyal atau kenapa gitu ya. Nggak ada suara di ujung-ujungnya. Coba diulang lagi. Atau saja pindah-pindah. Ya. Di ujung-ujungnya. Kalau dipakai laptop. Di laptop memang itu kadang-kadang kalau sudah yang suara-suara panjang itu dianggap suara mengganggu. Jadi maka dihilangkan. Maka kalau pakai laptop itu suka gitu ya. Jadi seperti enggak aljauh gitu. Padahal karena ngilang. Suaranya hilang gitu. Jadi udah ya Mbak Utin? Mudagai? Diulang Yasinnya dulu ya? Ustaz ya? Iya, iya. Ya. Yasin. Masih terputus-putus. Tapi masih kedengeran. Kalau yang tadi suaranya hilang di akhirnya gitu. Coba sekali lagi. Yasin. Nah ini bagus. Bagus. Masya Allah. Ya lanjut. Masya Allah. Masya Allah. Bagus. Alhamdulillah. Ahsan. Iya. Masya Allah. Mudagai sampai sini. Insya Allah. Faham ya? Faham. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiqh. Amin. Jazakilah khair. Ustazah. Wa antifajah. Jazakilah khair. Sudah semua yang terderib? Sudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti insya Allah. Pekan depan. Kita lanjutkan. Membaca huruf Mokotu'ah. Yang di Quran surah yang lain ya. Yang tiga huruf. Empat huruf. Bahkan. Ada yang berapa huruf? Lima huruf ya. Yang di Quran surah Maryam ya. Iya. Iya. Ka'af. Ya'ayin. Sudah. Lima huruf. Insya Allah kita selesaikan pekan depan ya. Umahat ya. Semoga Allah memudahkan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Umahat ya. Barakallahu fikunna jami'ah. Jazakumullahu khairan kathir. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Atau terdapat kesalahan, kekeliruan di dalam penyampaian. Itu murni kesalahan dari hamba ya. Hamba Allah yang masih fakir ilmu ya. Masih harus banyak belajar. Dan kepada Allah. Hamba mohon ampun. Baik. Kumahat. Mari kita tutup kelas kita. Dengan bersama-sama mengucapkan lafaz. Hamdallah. Wa du'a kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup. Makasih, Mak Nana. Ya, hamai kong. Ya.